Zaman sekarang, dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat Kita memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk memulai bisnis Karena dengan kesempatan itu, kita bisa mudah Dan kita bisa dengan mudah memiliki toko di marketplace Sobat seller tertarik? Selamat datang di Jagad Jualan, channel yang membahas tuntas tak terbatas dunia marketplace Bersama saya, Cak Ahar Kamu ingin mulai berbisnis atau berjualan di marketplace? Dan kamu bingung memulainya? Aku kasih tau, Sob Jadi kalau misalkan kamu ingin berjualan di marketplace Hal pertama yang kamu lakukan adalah memiliki toko di marketplace tersebut Gimana caranya memiliki toko di marketplace tersebut? Cara kita memiliki toko di marketplace sebenarnya hanya tinggal daftar saja Terus kemudian daftarnya gimana? Step-step selanjutnya seperti apa? Nah, kamu harus simak video berikut ini Karena saya akan memberitahu kamu, Sob Bagaimana caranya membuat toko di marketplace Baik itu marketplace Shopee Marketplace Lazada dan juga marketplace Tokopedia Yang pertama cara membuat toko di marketplace Shopee Benarnya ada dua cara, Sob Kita bisa menggunakan HP dan juga bisa menggunakan komputer Saya kasih tau dua-duanya Yang pertama kita menggunakan HP dulu Jika kamu belum memiliki aplikasinya, Sob Download dulu aplikasinya di playstore Sekarang kalau misalkan kamu sudah memiliki aplikasinya Kamu bisa masuk ke aplikasi Shopee tersebut Nah, Sob Ketika kamu masuk ke aplikasi Shopee Kamu masuk ke fitur saya Dan kemudian daftar Disitu kan ada pilihan login dan daftar Jika kamu belum punya akun Shopee Kamu harus daftar terlebih dahulu Tapi kalau misalkan kamu sudah punya akun Shopee Kamu bisa langsung login Nah, ketika kamu belum punya akunnya Klik daftar Terus kemudian disini Kamu bisa daftar dengan berbagai macam cara Yang pertama kamu bisa memasukkan nomor telepon kamu Atau kalau misalkan kamu juga bisa daftar melalui Gmail kamu Dan juga kamu bisa daftar melalui Facebook kamu Kamu juga bisa daftar melakukan Kamu bisa juga daftar menggunakan akun Apple kamu Disini saya mencontohkan daftar menggunakan nomor telepon Saya masukkan nomor telepon saya Nah, ketika kamu sudah mendaftarkan melalui nomor telepon Nanti kamu akan mendapatkan nomor WhatsApp Kode verifikasi yang dikirimkan nomor WhatsApp kamu Nah, setelah kamu masukkan kode verifikasinya Kamu sudah mendaftar di akun aplikasi Shopee Setelah terdaftar di aplikasi Shopee Sekarang kamu masuk ke akun saya Terus kemudian pilih mulai jual Klik mulai jual Ketika sudah masuk ke mulai jual tadi Kamu akan dikirim ke sebuah form Untuk melengkapi informasi dari toko kamu Mulai dari nama toko Terus kemudian Kamu juga bisa mengatur Alamat kamu Dan jasa pengiriman yang ingin kamu pakai Terus kamu mencantumkan email kamu Dan juga nama telepon kamu Ini harus diisi Shopee Kenapa? Karena ini adalah informasi penting dari toko kamu Supaya toko kamu itu jelas Bukan toko abal-abal Seperti itu Shopee Oh ya Shopee Ketika kamu memilih paket Atau ketika kamu memilih ekspedisi Yang ingin kamu gunakan Shopee Pastikan ekspedisi tersebut Ada di daerah asal kamu Atau di kota kamu Jangan semua ekspedisinya Kamu checklist atau kamu tentang Nanti kamu akan kebingungan Dan juga Shopee juga akan mendeteksi Oh ternyata di kota kamu itu Nggak ada ekspedisi ini Jadi sebisa mungkin Kasih hanya ekspedisi yang ada di kotamu Terus kemudian Kalau misalkan Terkadang itu kan Ada satu ekspedisi dengan ekspedisi yang lain Secara pelayanan berbeda Nah kamu boleh memilih Hanya salah satunya Meskipun di kotamu terdapat ekspedisi-ekspedisi tersebut Jadi misalkan di kotamu itu ada 5 ekspedisi Kamu hanya memilih 3 bisa Tapi lebih baik Kamu pilih semuanya Supaya apa? Supaya pembeli bisa Mendapat Pilihan Untuk Memilih ekspedisi Mana yang Membeli inginkan Seperti itu Nah setelah kamu Melangkapi data informasi Dari toko kamu tersebut Kamu sudah bisa Mengulai mengupload produk Pertama kamu Itu kalau Misalkan kita menggunakan handphone Nah seperti itu sob Jadi Kalau menggunakan handphone Salah mudah kan Nah sekarang saya tunjukkan Bagaimana kita mendaftar atau membuka toko Menggunakan komputer Pertama Kita ketik Shopee Sudah pasti kita ketik Shopee Di Google Terus kemudian Kita masuk Sama seperti di handphone tadi Kalau misalkan kamu sudah punya akun Ya kamu bisa langsung masuk ke akun kamu Tapi kalau misalkan kamu belum punya akun Shopee Kamu harus daftar terlebih dahulu Sama juga dengan di handphone tadi Kamu bisa daftar menggunakan Nomor telepon Akun Gmail Facebook Atau Akun Apple Kamu Kalau misalkan kamu Menggunakan Gmail Atau Facebook Yang sudah bertaut Atau sudah Login di akunmu Nanti Secara langsung Shopee akan langsung masuk Menggunakan Akun Google Atau Facebook Kalau kamu daftar menggunakan Nomor telepon Berarti nanti kamu akan mendapatkan kode OTP Yang masuk ke WhatsApp Nomor yang kamu cantumkan tadi Sama-sama Seperti yang di Smartphone Atau di handphone Lanjut Nah setelah kamu mendapatkan kode OTP Masukkan kode OTP kamu Setelah kamu masukkan kode OTP kamu Atur password akun kamu Kalau bisa Ketika kamu mengatur password Setelah itu kamu jatuh Atau kamu ingat-ingat Supaya Jangan sampai lupa Dan juga Ikuti Kriteria penulisan password Dari Shopee Minimal Ada satu karakter Huruf kecil Minimal Satu karakter huruf besar Dan jumlah karakternya 8 sampai 16 Terus kemudian terdapat Huruf Angka Dan tanda baca Umumnya dapat Digunakan Atau Biasa bisa dikatakan Terdapat simbol Dari Password kamu Nah setelah kamu mengatur password Kamu akan langsung masuk kepada profil Dari Shopee kamu Itu Biasanya sama Shopee Diberi Nama random Baik nama profil kamu Nama toko kamu Itu Ditulis random Kamu bisa mengeditnya Terus kemudian Kalau bisa Ketika kamu mengedit profil kamu Itu Pikirkan dengan matang Nama akun Dan juga Toko Karena apa Karena Mengubah username Itu hanya dapat dilakukan Satu kali setelah pembaharan Jadi kalau misalkan Kamu nanti iseng-iseng Nulisnya Ngawur Dan kamu Tidak relevan Dengan Nama Atau yang berhubungan dengan kamu Kamu sudah bisa menggantinya Seperti itu Nah setelah mengganti Informasi dari profil kamu Kemudian kamu masuk ke Seller Center Dimana itu Seller Center Seller Center Ketika kamu buka Shopee tadi Itu di Kojok Sebelah kiri Itu terdapat Tulisan Seller Center Bisa kamu klik Tulisan tersebut Nah Terus kemudian Kamu akan masuk ke Seller Center Shopee Disitu ada Mulai daftar Nah kamu daftar disitu Kemudian Biasa Ngirim Nulis Informasi Apa yang harus Dibutukan Seperti Nama toko Terus kemudian Alama toko Email Setelah itu Lanjut Simpan dan lanjut Kemudian Mengatur jasa kirim Nah setelah mengatur Jasa kirim Kamu sudah bisa Mulai mengupload Produk pertama kami Gimana caranya Mengupload produk yang bagus Nantikan video berikutnya Nanti akan saya kasih tau Bagaimana caranya Mengupload produk Di marketplace yang bagus Tadi kita sudah belajar Bagaimana caranya Membuka toko Di Shopee Baik Menggunakan handphone Dan juga menggunakan PC atau komputer Sekarang Saya kasih tau Sob Bagaimana cara Untuk membuka toko Di Lazada Baik Menggunakan Telephone Dan juga Menggunakan PC Kita menggunakan handphone Dulu ya Sob Nah Kalau Lazada ini Berbeda dengan Sofi Sob Lazada itu Akun penjualnya Itu Berbeda dengan Akun pembeli Tadi kalau di Sofi kan Penjual dan pembeli Di satu akun Atau di satu aplikasi Kalau di Lazada Berbeda Di Lazada Itu ada yang namanya Aplikasi Lazada Seller Center Sobat seller Kalau misalkan Belum punya Aplikasi tersebut Atau aplikasi Lazada Seller Center Sobat seller Bisa menurutnya Di Playstore Atau di Appstore Seperti itu Ketika Sobat seller sudah Menurut Lazada Seller Center Sekarang coba Sobat seller Buka aplikasinya Disitu Sobat seller Langsung ditampilkan oleh Lazada Seller Center Untuk menulis Nomor telepon Jika sobat seller ingin Mendaftar Langsung Cantumkan Nomor telepon Yang ingin Sobat seller Masukkan Nah setelah Sobat seller Memasukkan Nomor telepon Nanti Sobat seller Akan mendapatkan SMS Kode OTP Yang mana Kode OTP Itu Jangan disebarkan Dan Isi Ke Seller Center Tadi Kalau misalkan Sobat seller Belum mendapatkan Kode OTP Coba Resen lagi Tunggu Sekitar 3-5 menit Kalau Masih tetap Tidak Mendapatkan Atau Hubungi Customer Service Dari Lazada Nah Ketika Sobat seller Sudah mendapatkan Kode OTP Dan sudah Memasukkannya Sobat seller Akan dikirim oleh Lazada Untuk Ditanyai Ini Toko Mau digunakan Secara Pribadi Atau Untuk Perusahaan Kalau Misalkan Sobat seller Digunakan Untuk Pribadi Pilih Pilihan Individu Terus Kemudian Tulis Email Sobat seller Setelah Menulis Email Sobat seller Sobat seller Buat Keta Sandi Dan juga Ulangi Keta Sandi Rumusnya Sama Seperti Yang Disopi Tadi Terdiri Dari 8 Sampai 16 Karakter Terdapat Huruf Besar Huruf Kecil Dan Simbol Nah Setelah Melangkapi Tersebut Sobat seller Akan Digiring Masuk Ke Dashboard Dari Lazada Seller Center Disitu Sobat seller Disuruh Untuk Melengkapi Informasi Dari Toko Sobat Sobat Seller Seperti Nama Tokonya Terus Kemudian Memasukkan Email Konfirmasinya Terus Kemudian Alamat Dari Gudang Atau Toko Terus Kemudian Menyetorkan Atau Memverifikasi Kartu Identitas Bisa Menggunakan KTP Atau SIM Dan Juga Kartu Identitas Dari Bank Supaya Lazada Juga Tahu Bahasanya Oh Ini Memang Benar-benar Orang Yang Jelas Dan Ingin Membuka Toko Dan Tentang Sobat Seller Data Sobat Sertokan Itu Aman 100% Nah Setelah Sobat Seller Sudah Melengkapi Semuanya Sobat Seller Sudah Bisa Memulai Upload Produk Pertama Sobat Seller Itu Tadi Cara Membuat Toko Menggunakan Lazada Seller Senter Atau Menggunakan Smartphone Terus Kemudian Bagaimana Cara Membuat Toko Lazada Dengan Komputer Sekarang Saya Tindukan Yang Komputer Sobat Seller Sebenarnya Tidak Terlalu Beda Langkah Langkah Sama Ya Karena Memang Bedanya Secara Tampilan Saja Kalau Misalkan Kita Menggunakan Sebenarnya Komputer Komputer Itu Kalau Tadi Menggunakan HP Kan Kita Harus Membuat Aplikasinya Sendirilah Kalau Menggunakan Komputer Tidak Kita Bisa Langsung Masuk Ke Lazadanya Kalau Misalkan Sobat Seller Belum Punya Akun Akun Membeli Dari Lazada Tersebut Sobat Seller Harus Membuat Akun Terlebih Dahulu Biasanya Kalau Kita Masuk Ke Web Lazada Kita Akan Ditampilkan Kek Promo Dari Lazada Sebut Jadilah Seller Lazada Jutaan Pelanggan Setiap Kemudian Ada Pilihan Daftar Sekarang Sobat Seller Klik Daftar Sekarang Terus Nanti Sobat Seller Akan Dipiring Ke Web Penjual Atau Lazada Seller Seller Setelah Itu Sama Prosesnya Seperti Smartphone Tulis Nomor Telepon Yang Mau Sobat Seller Gunakan Karena Memang Saya Sudah Punya Jadi Saya Langsung Masuk Saja Sama Seller Nanti Ketika Sobat Seller Masukkan Nomor Telepon Itu Nanti Akan Mendapatkan Kode SMS OTP Kode OTP Itu Nanti Dimasukkan Ke Proses Selanjutnya Setelah Mendapatkan Kode OTP Dan Memasukkan Kode OTP Sobat Seller Lengkapi Informasi Mengenai Toko Sobat Seller Pilih Jenis Akun Jenis Toko Misalkan Sobat Seller Untuk Pribadi Individu Atau Perusahaan Terus Kemudian Buat Password Setelah Buat Password Nanti Sobat Seller Akan Disuruh Untuk Melengkapi Informasi Pribadi Dari Sobat Seller Sama Seperti Yang Di Smartphone Tadi Mengenai Nama Terus Kemudian Nama Toko Alangan Toko Terus Email Terus Men Upload KTP Atau Informasi Pribadi Mengelap Data Diri Diri Pribadi Seperti KTP Terus Mengupload Bank Yang Dikonekkan Kepada Toko Dari Sobat Seller Seperti Itu Terus Setelah Itu Selesai Semua Sobat Seller Sudah Bisa Mulai Untuk Mengupload Produk Pertama Dari Sobat Seller Sekarang Sobat Seller Sudah Tahu Ini Gimana Caranya Membuat Toko Di Lazada Tadi Yang Pertama Shopee Sudah Terus Kemudian Yang Kedua Lazada Sudah Lazada Sudah Di Shopee Seperti Seller Sudah Bisa Menggunakan HP Atau Menggunakan Komputer Sama Halnya Dengan Di Lazada Seperti Seller Sudah Bisa Menggunakan HP Dan Komputer Untuk Berjualan Sekarang Satu Lagi Tokopedia Mendaftar Mendaftar Di Tokopedia Menggunakan HP Nah Kalau Tokopedia Ini Sama Seperti Shopee Jadi Akun Penjual Dan Akun Pengulih Itu Berada Di Satu Aplikasi Kalau Misalkan Teman Sopat Seller Belum Punya Akun Tokopedia Daftar Dulu Sama Cantumkan Nomor Telepon Atau Metode Lain Kalau Misalkan Nomor Telepon Sopat Seller Masukkan Nomor Telepon Saya Sarankan Ketika Daftar Itu Menggunakan Nomor Telepon Sebab Seller Kenapa Karena Nomor Telepon Ini Penting Dan Juga Secara Kelengkapan Data Lebih Komplit Seperti Itu Setelah Masukkan Nomor Telepon Sopat Seller Akan Mendapatkan Mendapatkan Pilihan Untuk Verifikasi Bisa Menggunakan Telepon Bisa Menggunakan Whatsapp Atau Bisa Menggunakan SMS Senyaman Sopat Seller Setelah Mendapatkan Kode Verifikasi Masukkan Nama Lengkap Dari Sopat Seller Setelah Masukkan Nama Lengkap Buat Pin Toko Pin Toko Ini Ya Seperti Pin Bank Terdapat 6 Nomor Pin Yang Harus Sopat Seller Isi Jangan Sampai Pin Tersebut Mudah Ditebak Oleh Orang Lain Setelah Sopat Seller Membuat Pin Akun Tokopedia Sopat Seller Sudah Bisa Digunakan Untuk Bertransaksi Belanja Nah Tadi Kan Sudah Kita Sudah Daftar Akun Tokopedia Sekarang Kita Saatnya Untuk Membuka Toko Di Tokopedia Sobat Seller Setelah Sudah Teratun Pilih Garis Tiga Yang Ada Di Atas Kemudian Setelah Memilih Garis Tiga Di Atas Itu Di Bawah Foto Profil Ada Pilihan Buka Toko Setelah Buka Toko Pilih Buka Toko Gratis Setelah Itu Masukkan Nama Toko Nama Toko Ini Buat Semenarik Mungkin Agar Pembeli Mengingat Nama Toko Dari Sobat Seller Setelah Membuat Nama Toko Tulis Nama Domain Di Nama Domain Ini Yang Nama Toko Sobat Seller Itu Mengikut Link Top 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 List Top Setelah Membuat Nama Domain Sobat Diberikan Pertanyaan Oleh Tokopedia Mengenai Pengalaman Sebelumnya Pengalaman Apa Itu Pengalaman Berjualan Di Campus Lain Atau Di Sosial Media Atau Di Top Offline Atau Bahkan Belum Pernah Berjualan Sama Sekali Isi Sesuai dengan pengalaman yang pernah Sobat Seller lakukan setelah itu pilih lokasi dari toko Sobat Seller ini bentuknya GPS ya jadi Sobat Seller pilih titik dimana lokasi dari Sobat Seller yang menggunakan toko entah itu di rumah atau di pasar atau di rumah saudara terserah dari Sobat Seller setelah itu setelah memilih lokasi tulis detail alamatnya contoh alamat jalan patimurang nomor sekian 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 nomor kelepas sekian 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 setelah Sobat Seller mengisi alamat secara lengkap tadi Sobat Seller sudah bisa mulai mengupload produk pertama dari Sobat Seller jadi toko nya sudah jadi ada pun nanti ada perubahan-perubahan profil baik dari perubahan-perubahan profil toko atau perubahan pribadi Sobat Seller bisa menguploadnya sendiri terus setelah bisa membuat toko menggunakan handphone di Tokopedia sekarang menggunakan komputer langsung saja Sobat Seller Nah sama masuk dulu ke webnya Tokopedia setelah itu kalau misalkan Sobat Seller belum memiliki akun Sobat Seller bisa daftar terlebih dahulu prosesnya sama dia enggak lama-lama langsung nah sama memilih mau verifikasi via mana via WhatsApp atau via SMS dari nomor yang sudah Sobat Seller masukkan setelah kemudian sudah melakukan kode OTP masukkan kode OTP nya tersebut setelah itu ketika akun Sobat Seller sudah jadi itu di sebelah kirinya itu terdapat tulisan toko yang masih non aktif klik toko terus kemudian buka toko gratis prosesnya sama memasukkan nomor HP memasukkan nama toko dan domain kemudian memasukkan alamat lengkap dari toko kamu nah sekarang toko kamu sudah jadi memang lebih simpel sih kalau komputer itu sebenarnya sama-sama simpel tinggal bagaimana nyamannya Sobat Seller mau membuka toko entah itu dari komputer atau dari PC setelah itu pelajari bagaimana cara mengelola toko yang baik Sobat Seller juga bisa memantau channel ini supaya mendapatkan pendidikan atau edukasi terkait dunia marketplace lainnya nah setelah ini Sobat Seller bisa memulai untuk mengupload produk pertama dari Sobat Seller sama bagaimana caranya mengupload produk produk di Tokopedia Sobat Seller nantikan ke deal selanjutnya nah ketika Sobat Seller sudah mulai untuk mengupload produk pastikan Sobat Seller produk yang Sobat Seller jual itu produknya benar-benar berkualitas dan benar-benar jelas karena apa kalau misalkan Sobat Seller menaruh impian atau harapan di dunia marketplace ini jangan setengah-setengah jangan menjual produk yang abad-abad jangan menjual produk yang ya sekiranya secara jangka waktu berkepanjangan itu kurang seperti itu bisnis yang sukses itu Sobat Seller memang tidak bisa dilakukan secara instan jadi ketika Sobat Seller memang mulai membuka toko kemudian kok tokonya sepi jangan potas semangat hal yang harus dilakukan oleh Sobat Seller adalah belajar belajar dan belajar supaya tahu bagaimana dunia marketplace tersebut oh ketika sudah berjalan satu bulan sudah berjalan dua bulan sudah berjalan tiga bulan bahkan bertahun-tahun nanti Sobat Seller akan tahu bagaimana resep atau mengelola toko yang baik supaya bisa berkembang tentunya Sobat Seller harus belajar terkait algoritma riset seperti itu jangan asal-asalan gimana cara belajarnya pantengin terus channel dari Jagat Jualan Sobat Seller karena Jagat Jualan memberikan video yang membahas tentang dunia marketplace supaya Sobat Seller bisa mengembangkan tokonya dan juga menjadi sukses ya mungkin sampai disini dulu video tutorial membuka tokonya ingat sekali lagi jangan ragu untuk berjualan online karena karena apa berjualan online memiliki kesempatan yang luas seperti itu jika ada pembahasan yang ingin Sobat Seller tanyakan atau saya ingin membahas tentang apa bisa Sobat Seller titipkan di kolom komentar mungkin cukup sekian ini saja jangan lupa share like subscribe and comment di video ini supaya Sobat Seller bisa mendapatkan notifikasi pertama dan notifikasi pertama tersebut Sobat Seller tidak ketinggalan informasi terkait dunia marketplace Salam Banjir Orderan See you Terima kasih